Halo semuanya, Assalamualaikum Gimana kabarnya? Masih pada sehat kan? Kali ini kita mau unboxing dari pusingkat Alat masak yang recommended banget buat anak-anak khususnya Yaitu panci elektrik multifungsi Nah ini dia panci elektrik yang kita beli ini Dari merek Advance Atau bagaimana ya dibacanya teman-teman? Di luar boxnya tertera nama merek Ada tulisan warmer, steamer, cooker Panci elektrik multifungsi Dan mempunyai size 18 cm Dan di samping boxnya Tertera tentang fitur produk Dan hal-hal yang perlu diperhatikan Yuk sekarang kita mulai buka Dan kita lihat apa aja yang terdapat di dalamnya Yang pertama kita lihat penutupnya Tutupnya ini terbuat dari bahan kaca Dan terdapat lubang kecil di atasnya Untuk mengeluarkan uap ketika kita lagi masak Lalu ada kabel atau colokan buat penghubungnya Untuk panjang kabelnya Disini gak terlalu panjang-panjang amat Malah bisa dibilang agak pendek ya Dan itu merupakan salah satu kekurangan dari panci elektrik ini Kemudian ada kartu petunjuk penggunaannya Kartu garansi Dan alamat service center yang ada di Indonesia Sekarang kita lihat bagian dalam dari pancinya Bagian telem panci ini atau potnya Terbuat dari teflon Jadi gak akan lengket pas waktu kita masak atau menggoreng Di bagian samping ada tombol pengatur suhu panas Dan panci ini juga sangat ringan Di samping satunya lagi Terdapat colokan buat kabel Dan yang berikutnya ada kukusan Dan kukusannya ini kokoh banget Karena ini mungkin terbuat dari kaleng ya Tapi kalengnya juga bukan kaleng yang tipis Ini agak tebal Panci elektrik ini mempunyai kapasitas daya Sekitar 400 watt Dan untuk harganya sendiri Kita beli seharga 100 ribuan di Shopee Sesuai dengan petunjuk Sebelum digunakan Panci ini harus dibersihkan terlebih dahulu Caranya dengan merebus air Sebanyak 3 per 4 Dari tinggi pot panci Lalu tekan tombol ke arah 1 Tunggu sampai mendidih Setelah kira-kira 5 menitan Airnya pun mulai panas Biar cepat mendidih Pancinya bisa ditutup Dan sepertinya Segini aja udah cukup Kemudian Buang air rebusannya Kemudian Tuang air dingin Sebanyak 3 per 4 Dan tinggi pot panci Rendam sekitar 5-10 menit Kemudian buang airnya Dan panci pun siap digunakan Untuk cara membersihkannya Kalau misalkan bekas masakan yang simple Atau gak lengket Cukup dikasih air secukupnya Bersihkan semua makanan yang masih menempel di panci Dan kondisi pancinya dalam keadaan mati ya temen-temen Kalau semuanya udah bersih Tinggal dibuang airnya Setelah itu Keringkan dengan lap bersih Ataupun tisu Sedangkan kalau untuk mencuci panci Bekas masakan yang lengket Ataupun yang berbumbu Kalian bisa mencuci Seperti mencuci piring biasa Yaitu memakai sabun Untuk cuci piring Dan basuh dengan air Tapi syaratnya Jangan sampai mengenai Lobang colokan listrik yang ada di samping Udah deh Udah bisa digunakan kembali Dan sekian dulu Unboxing dan review singkat Panci elektrik mau difungsi Kalau ada yang belum jelas Atau ada yang pengen ditanyain Kalian tulis aja di kolom komentar ya Semoga membantu ya temen-temen Dan semoga video ini bermanfaat Makasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton